Selamat datang di channel Kurutaka Ikuji, channel yang berjumpa di video tentang matematika, tukangnya Youtube dan juga S&C. Kesulitan mencari channel saya, tulisasi Kurutaka, KURO, TAK, ANA, tukang seluruh channel saya diurutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-2316 ini saya akan membahas soal kurikulum perdika kelas 10. Ini bab kelima ya, SPL. Sistem bersama linear dan sistem bertidak sama linear. Nah, ini ada soal. Soal nomor 4 ya. Yang saya ambil dari webnya pemerintah, dari apa namanya, modul yang di-upload pemerintah, itulah di webnya pemerintah. Nah, ini ada 5 soal ini. Nah, sedangkan pertanyaannya ini ya. Ini sistem bersamaan linear atau bukan? Nah, jelaskan intinya seperti itu. Langsung saja kita bahas yang pertama, yang A ya. Nah, di sini kita lihat variabelnya yang perlu diperhatikan ketika ini yang ditanyakan itu adalah sistem bersama linear atau bukan. Lihat ini. Ketika ada tanda kurung seperti ini, itu artinya sistem. Nah, sistemnya sudah benar. Persamaan artinya ada tanda sama dengannya. Nah, sama dengan, sama dengan. Berarti sudah benar. Nah, linear itu artinya pangkatnya 1 atau X variabelnya itu tidak tertulis pangkatnya. Pangkatnya 1 atau tidak tertulis pangkatnya. Tidak boleh ada tulisan pangkat selain 1. Nah, lihat ini. Ini X-nya kan tidak ada pangkatnya, enggak masalah ya. Tidak ada pangkatnya, enggak masalah ya. Nah, masalahnya ini. Ada X kwadrat di sini. Padahal ini yang diminta adalah linear. Linear itu artinya X-nya tidak boleh ada pangkat seperti ini. Dengan kata lain, ini bukan sistem persamaan linear. Nah, ini alasannya. Di sini kan disuruh menjelaskan. Alasannya ada X kwadrat. Nah, variabelnya kan pangkatnya bukan 1. Ini kan pangkatnya 2, bukan 1. Nah, itu penjelasannya. Kemudian kita masuk yang B. Sama seperti tadi, sistem. Berarti ada tanda ininya, ini artinya sistem. Kemudian persamaan ada sama dengannya. Sudah benar. Linear. Nah, di sini ada pangkat 2 lagi. Variabelnya atau hurufnya diberi pangkat bukan 1. Nah, sama seperti yang A tadi, berarti bukan sistem persamaan linear ya. Tidak ada pangkat seperti ini. Kemudian yang C. Nah, yang C, lihat ini. Sistem. Berarti ada ininya, berarti sistem. Kemudian persamaan, berarti ada sama dengannya. Ini semuanya sama dengan, berarti persamaan sudah benar. Linear. Berarti X, Z-nya itu tidak ada pangkatnya. Tidak tertulis pangkat atau pangkatnya 1. Nah, ini berarti sudah benar. Sistem persamaan linear ya. Sudah benar ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau diberi keterangan lengkapnya, diberi ini ya. Ini tanda kurung. Ini menunjukkan sistem. Sama dengan ini menunjukkan kalau itu persamaan. Sedangkan variabelnya tidak ada pangkatnya. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan linear. Kalau mau versi lengkapnya, teman-teman tulis seperti itu ya. Nah, kemudian yang D. Nah, yang D, lihat ini. Sistem. Ini sistem. Ya, karena ada kurungnya ini berarti sistem. Sama dengan ini berarti persamaan. Nah, X-nya tidak ada pangkatnya semua atau pangkatnya 1. Sekilas, teman-teman akan mengira kalau ini adalah sistem persamaan linear. Tapi, ada yang beda, yaitu di sini. Seper Z. Z-nya, hurufnya, variabelnya itu menjadi penyebut. Nah, kalau ada yang seperti ini, ini bukan sistem persamaan linear ya. Saya dulu itu waktu kuliah itu ditanya dosen saya ini itu bingung. Makanya, karena dulu bingung, jadinya sampai sekarang, akhirnya saya sekarang itu nggak lupa. Nggak lupa kalau seperti ini itu bukan sistem. Kalau dulu yang kata dosen saya itu ini memang bukan sistem. Tapi, ketika di soal seperti ini ya. Di soal seperti ini itu ada soal yang seperti ini. Kenapa di, apa namanya, di bab persamaan linear, sistem persamaan linear. Kenapa ada seperti ini. Ada materi seperti ini disuruh mencari Z-nya. Itu hanya apa namanya, apa ya, saya lupa namanya. Tidak, sebenarnya tidak masuk bab itu tapi hanya pengembangannya saja. Untuk variasi soal apa gimana, saya lupa belasannya. Kemudian yang E ini, ada kurungnya ini berarti sistem semuanya sama dengan berarti persamaan. Variabelnya semuanya pangkat satu atau tidak ada tertulis pangkatnya. Berarti ini SPL ya, sistem persamaan linear. Nah, penjelasannya seperti yang saya bilang tadi, versi lengkapnya seperti itu tadi. Sistem, semuanya sama dengan berarti persamaan. Variabelnya pangkatnya satu semua. Itu artinya linear gitu. Kalau penjelasan ini, ini saja ini artinya linear gitu ya. Penjelasan ini cuma menunjukkan ke linear-nya saja. Kalau sistemnya itu disininya. Kurungnya ini. Artinya ini tiga-tiganya ini satu kesatuan. Nah, itu yang dinamakan sistem. Persamaan itu ditunjukkan dengan sama dengannya ini. Semuanya sama dengan, namanya persamaan. Linear ditunjukkan dengan penjelasannya ini. Kurang lebih demikian ya, video saya kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi video-nya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk mudah ya. Tidak ada hitungannya sih. Hanya menjelaskan saja gitu ya. Mudah. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, ini memang tidak ada perhitungan sih. Kalau misalkan, intinya kalau ada kesalahan, sebagai manusia bisa seharap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tangkapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, menyukai lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar tepik pasta, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai selesai.